Jamur pertama yang kita dapatkan, ayo! Jamur pertama, Serokowus Wadius! Yeay, musim gugur telah tiba! Ayo kita berburu jamur di hutan yang ada di Jerman! Kita akhirnya temu jamur pertama kita dan ini namanya Beybolet, kita ketemu lumayan banyak model kayak gini. Beybolet itu atasnya agak-agak kayak bludru gitu, dan bawahnya warnanya kekuningan dan bentuknya porous. Yes, akhirnya! Masuk koleksi! Satu lagi! Biasanya orang-orang itu bawa buku panduan buat mengidentifikasi jamurnya. Tapi kalau kita, kita lebih suka pakai app buat mengenali jamur yang kita ambil. Tapi tetep sih kita harus hati-hati dan nggak boleh cuman mengandalkan app, kecuali kita udah bener-bener kenal bener-bener yakin sama jamurnya. Ini contohnya, dengan bantuan app dan informasi yang ada di sana, kita bisa mengenali kalau jamur ini adalah red cracking bolet dan yakin tidak akan tertukar dengan jamur yang lain. Dari hasil membaca dan juga dari komen orang-orang, salah satu ilmu baru yang kita dapetin adalah cara paling bagus buat panen jamur adalah dengan pisau alias dipotong jamurnya. Supaya kita tidak merusak miseliumnya, jadi jamur-jamurnya masih bisa tumbuh lagi di season selanjutnya, kayak gini. Walaupun memotong jamur adalah salah satu cara yang paling direkomendasikan, tetapi kadang kita perlu ngambil langsung pakai tangan karena untuk beberapa jamur harus diidentifikasi sampai ke bagian akarnya. Akhirnya kita nemu bay bolet yang agak besar dan masih bagus, atas bawahnya masih keras, jadi belum terlalu tua, jadi bisa diambil. Dan memang jenis ini banyak banget kita temuin di hutan ini. Dan ini kayaknya enak, jadi kita harus ambil. Ini jamur yang tadi kita ambil, terus di sebelahnya masih ada jamur yang kecil. Nah salah satu yang direkomendasi adalah buat gak ngambil jamur yang terlalu kecil, soalnya kasian, masih bisa bertumbuh dan berkembang. Anggap aja kado buat para mushroom hunter selanjutnya. Salah satu yang paling susah buat cari jamur adalah nyari hotspotnya jamur itu, soalnya hutan ini luas banget, kita gak tau jamurnya ada dimana dan biasanya hotspot ini dirahasiakan oleh penduduk lokal atau pencinta jamur di daerah sini. Nah buat pendatang kayak kita, buat yang liburan terus gak tinggal di sini, ini kita biasanya bergantung kepada keberuntungan, karena ya itu tadi kita gak tau dimana hotspotnya dan sebenarnya ini udah bagus banget, kita gak bisa nemuin beberapa jamur yang bisa dimakan. Kita nemu satu lagi, tapi sayangnya udah dimakan, jadi kita tinggalkan saja. Kayaknya, kayaknya nih kita nemuin porci ini, salah satu jamur favorit kita. Tadi waktu kita ngambilin jamur, kita nemu banyak banget jenis. jenis jamur yang tidak kita kenalin. Nah karena kita juga bukan expert, kita masih pemula juga, biar aman kita gak ngambil jamur-jamur kayak gitu. Karena peraturan pertama kalau mau ambil jamur, jangan pernah ngambil jamur kalau kita gak yakin jamur itu bisa dimakan. Inilah hasil perburuan jamur kita selama dua jam. Walaupun jenisnya gak gitu banyak, tadi yang paling banyak cuma bayi bolet. Tapi kita cukup seneng dengan jumlahnya, karena buat pemula kayak kita, ini lumayan banget. Well sekarang kita mau bersihin jamur ini dulu, jadi sampai ketemu sebentar lagi. Sekarang oke, kita ngebersihin jamur-jamur tadi. Nah ini udah kita bersihin dari tanah, dari debu, sama dari daun-daun yang kering. Sekarang kita mau cek apa di dalamnya ada insect atau enggak. Biasanya di dalamnya ada kayak cancing gitu. Nah caranya, kita lepas dulu bagian-bagian kotornya. Kalau aku biasanya, aku belah kayak ini. Wow, ini bersih banget. Gak ada bekas-bekas dimakan serangganya, gak ada bekas-bekas cacingnya. Dan ini sih kata orang, jadi tergantung ya. Biasanya ada yang bagian bawahnya ini dibersihin, ada yang ditinggal gitu aja. Nah kita biasanya lebih suka dibersihin. Cuma supaya bisa kelihatan lebih bersih aja. Jadi gak ketuker antara yang lurus-lurus ini sama cancing. Jadi kita bakal bersihin satu persatu. Di situ bakal kita, kalau gak dikeringin, kita masak. Nah buat ini nih, ini porcinya ini. Ini baunya enak banget. Tapi kalau dikeringin, baunya jadi lebih intense lagi. Dan enak banget buat dibikin sup maupun pasta. Ini modelnya udah agak-agak tidak meyakinkan. Tapi sebenernya dalamnya oke sih. Lihat nih, kita mesti bersihin dulu. Dalamnya bersih. Gak ada cacing, gak ada seranggan-seranggan. Dan ternyata baik bolet, kalau abis kita potong atau abis kita congkel bawahnya gitu, dia bakal berubah jadi biru gini. Bakal oksidasi. Tapi ini normal. Dia jangan khawatir. Dia tetap masih bisa dimakan. Ini salah satu contoh yang dalamnya gak terlalu bersih. Ini kayak abis dimakan serangga kayaknya atau ada cacingnya. Jadi part ini kita bisa buang. Tapi part bersih lainnya kita bisa makan. Ini jamurnya udah selesai. Dibersihin. Dan I'm telling you, Ini baunya yang enak banget. Jadi pasti enak banget nanti kalau udah jadi dish. Kita mikir-mikir dulu ini mau dimasak kayak apa. Tapi pastinya kalian harus ikuti terus perjalanan kita. Karena kalau kita bakal panen jamur lagi, Pasti kita share di channel ini. Well guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe. Akhirnya kita sepakat buat bikin sup jamur. Sup krim jamur. Dan ini gampang banget. Karena kita tinggal potong jamurnya kecil-kecil. Terus nanti jamurnya ini bakal ditumis sama bawang merah, Sama bawang putih. Terus dimasak pakai stok. Dikasih time sedikit. Dan dikasih cooking cream. Hmm, I think it will be nice.